Pedang medali naga jilid 8. Siowkat mengangguk. Dia tergetar sejenak oleh kegarangan kepala rampok ini, yang demikian bengis duduk di atas kudanya. Tapi Siowkat yang tersenyum mengejek tiba-tiba Mi lompat maju dan menghadang rombongan itu, memalangkan rantingnya. Berhenti. Kalian ada apa ribut-ribut di sini, orang-orang kasar? Siapa kalian? Rombongan golok hitam kah? Laki-laki tinggi besar itu terbelalak. Dia menghentikan kudanya di depan anak ini, terheran tapi juga marah. Namun tertawa dengan sikap menyeramkan tiba-tiba kepala rampok ini melompat turun. Bocah, kau siapa dan apa maksudmu menghadang kami? Aku perantau jalanan, tikus besar. Kau kah yang berjuluk? Golok hitam? Laki-laki itu terkejut. Kau sudah tahu namaku dan tidak mau minggir? Siapa tua bangka itu? Di mana lo cungcu? Kun seng yang menjawab, kepala dusun lo muak bertemu denganmu, golok hitam. Karena itu dia minta padaku untuk menyambutmu di sini. Ah tanda seru golok hitam mundur. Kau anjing pembantu lo cungcu? Hektometer, anjing lo cungcu atau bukan tak perlu kau tahu? Golok hitam. Yang jelas aku ingin membuatmu anjing buduk yang tahu diri. Keparat golok hitam memekik, menyuruh anak buahnya turun dan tiba-tiba menuding dua orang di sebelah kanannya. Kamti, Cihang, bunuh kakek ini dan robek melutnya. Tapi kakek kun menyeringai. Wah, jangan buru-buru golok hitam. Aku dilindungi muridku ini. Dia tentu tak membiarkan aku dibunuh anjing-anjingmu itu. Siowkat melangkah maju. Benar kau tak boleh mengganggu yang tua dulu, golok hitam. Masih ada aku yang muda di sini. Golok hitam mendengus. Dia melihat anak itu melindungi yang tua, tersenyum-senyum dan mengejek kepada mereka semua. Maka kepala rampok yang marah ini langsung membentak, kamti, bunuh dan singkirkan mereka berdua. Tanda seru dan dua orang laki-laki kekar yang sudah menghampiri Siowkat tiba-tiba mengayun golok ke dada anak laki-laki ini. Tapi Siowkat mengelak. Dia tak tahu kun-senyum tiba-tiba menolongnya dari belakang, menyentil dua butir kerikil ke pundak dua orang perampok itu yang kontan mengaduh karena lengan mereka kakut tertotok. Dan Siowkat yang mengira dua orang itu kesakitan tanpa sebab mendadak sudah mengayunkan rantingnya dan menendang paha orang. Tikus-tikus busuk, kalian menyingkirlah tanda seru. Dua orang itu menjerit. Mereka tentu saja ditendang roboh, bergulingan tunggang-langgang dengan muka kaget. Tak tahu apa yang terjadi dan kenapa pundak mereka tiba-tiba kaku tak dapat digerakkan. Tapi mereka berdua yang sudah melompat bangun dan merasa pundak sudah pulih seperti sedia kalah sekonyong-konyong menubruk beringas dengan jerit penuh kemarahan. Setan cilik, kau mampuslah. Siowkat terkejut. Dia sebisa-bisanya melompat menghindari, kaget melihat kecepatan golok yang membabat pinggangnya. Tapi karena dia tergesa-gesa dan belum biasa dalam sebuah pertempuran tiba-tiba kakinya tersandung batu. Akibatnya Siowkat tergelincir, dan begitu anak ini roboh tahu-tahu golok menyerempet bajunya. Berat. Dua orang itu berteriak gembira. Siowkat terjelungup ke depan, tapi Kun Seng yang diam-diam menggerakkan tangan menotok dari jauh dengan keriklah hitam sudah membuat dua orang ini terpekek ketika lengan mereka kembali kaku tanpa sebab. Dan Kun Seng yang tertawa oleh kejadian itu sudah berteriak pada anak laki-laki ini. Siowkat, rampas goloknya dan tendang selangkangan mereka. Siowkat mengangguk. Diami lompat bangun dengan cepat, tak menyianyikan kesempatan lawan mematung di situ, tak tahu bahwa mereka tertotok lengannya dan kaku tak dapat bergerak. Maka begitu menubruk dan menendang selangkangan lawan dia pun sudah merampas golok dan membentak, tikus-tikus Sina, robohlah kalian, Plak Des. Dua orang itu menjerit. Mereka mengadu hebat di tendang bagian yang amat rawan ini, selangkangan yang membuat mereka mulas dan sakit bukan main. Maka begitu ditendang kaki si bocah dengan dupakan keras kontan mereka kelengar dan jatuh berdebuk di depan si golok hitam, tak dapat bangun kembali. Ah tanda seru si golok hitam terbelalak. Tapi sadar bahwa dua orang pembantunya keok demikian mudah mendadak laki-laki ini menendang dua orang pembantunya itu hingga mencelat dan tersiksa lebih hebat, pingsan. Lalu melompat ke depan dengan golok terangka tinggi-tinggi dia pun meraung dan membanting kakinya. Bocah Hina, aku akan membunuhmu dan memberi aba-aba pada anak buahnya yang lain pemimpin rampok itu berteriak, manusia-manusia tolol, lanjutkan tugas kalian memasuki dusun. Biar aku membunuh dan membersih dua orang ini. Semua perampok menganggukan kepala. Mereka melompat kembali ke atas kuda berderak maju dengan pekik. Buas. Tapi baru mereka melompat di atas kuda masing-masing tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat cepat. Mereka tak tahu bayangan siapa itu. Tapi begitu menyentuhkan tangannya di pantat kuda mendadak binatang tunggangan itu sama meringkik dan mendeprok roboh. Lumpuh. Lalu begitu semua orang menjerit dan terpelanting jatuh tahu-tahu bayangan ini kembali ke tempatnya semula dan tersenyum-senyum. Kun Seng. Ah, kau yang melumpuhkan kuda-kuda kami, tua bangka. Haha, sekedar mencegah anak buahmu tak memasuki dusun, golok hitam. Lo Chung Chu tak ingin kampungnya dikotori jejak-jejak kaki kalian. Golok hitam terkejut. Dia marah dan kaget melihat anak buahnya tak dapat menjalankan tugas. Kudanya lumpuh ditepuk kakek tua ini. Tapi bukannya sadar dan mengetahui bahwa kakek itu memiliki kepandayan hebat. Kepala rampok ini malah memekik dan mengayunkan goloknya, membacok leher laki-laki tua itu. Tua bangka, kau tak tahu diri. Mencari mati, mampuslah. Tanda seru dan golok yang menyambar keras ke laki-laki tua ini meluncur mengerikan bagai petir membelah angkasa. Tapi kakek ini tertawa. Dia bersikap dingin, lalu berkelit mudah ke samping lawan. Tiba-tiba jarinya mengetuk pergelangan tangan lawan. Golok hitam, kau yang tak tahu diri. Pergilah tanda seru. Golok hitam menjerit. Dia merasa ketukan kakek itu menimpa dasyat, mengenai tulang dan serasa meremukan pergelangannya. Lalu sementara dia terpekik tahu-tahu kakek itu mendupak tinggangnya dan melayang ke arah Siowkat. Siowkat, ambil rantingmu dan layani babi ini. Kau hajarlah dia tanda seru. Siowkat mengangguk gembira. Dia melihat tadi perbuatan orang tua itu yang lumpuhkan semua binatang tunggangan para perampok ini, demikian cepat gerakannya hingga hampir tak terlihat pandangan mata. Maka melihat kakak itu melempar tubuh si kepala rampok dan menyuruhnya menghadapi lawan anak ini pun besar hati dan membuang golok, mencabut ranting yang tadi tersisip di pinggang. Lalu begitu membentak dan menggerakkan rantingnya tiba-tiba mukasi golok hitam sudah disabat dan diterima dengan lutut kanannya yang menghantam dagu lawan. Golok hitam, cium lututku dulu, baru bertempur, duk dan kepala rampok yang menjerit oleh hantaman lutut ini terbanting dan mengadu hebat di atas tanah, gelosor dan pecah mulutnya lalu terguling-guling melompat bangun. Marah bukan main. Kemudian menggereng dengan muka beringas laki-laki ini sudah memutar goloknya hingga mengaung dan melompat ke depan. Bocah hina, aku akan mencincang tubuhmu tanda seru. Siaukra tertawa. Dia tiba-tiba menekan rantingnya berjungkir balik di depan lawan, membuat si golok hitam tertegun melihat anak ini. Menghadapinya dengan care seperti itu, kepala di bawah kaki di atas dengan ranting menopang tubuh. Tapi, membentak dan mengira anak itu gila mendadak laki-laki ini sudah menerjang ke depan dengan pekek buasnya. Anak siluman, aku akan mencincang tubuhmu tiga potong. Tanda seru. Siaukat melejit. Dia terang tak mau dijadikan sasaran golok, melenting dan berjungkir balik dengan cepat, kembali ke posisi semula. Lalu menggerakkan ranting bertubi-tubi dia sudah menusuk dan mempergunakan jurus pertama, tit-tepai seng, mengelak dan balas menyerang lawannya ini. Golok hitam, jangan berkauk-kauk dulu. Telinga ku bising. Tanda seru. Golok hitam, menerjang. Dia sudah membacokan goloknya ke tubuh anak itu. Tapi ketika Siaukat merubah gerakan dan berdiri kembali di atas tanah sambil mengelit senjatanya otomatis goloknya luput mengenai sasaran, menyambar angin kosong. Dan sementara dia terbelalak oleh gerakan lawan yang ringan tapi gesit tau-tau ranting di tangan lawan sudah bergetar menjadi lima buah hanyaknya dan menyerang dahi dari atas ke bawah. Prat-prat. Golok hitam raung. Dia tak dapat mengelak tusukan ranting itu bingung karena mana yang sebetulnya menyerang. Semuanya tampak sama. Maka ketika hidung dan mulutnya dicolok ranting kontan kepala rampok ini menggereng dan mengumpat-umpat, marah bukan main. Anak Sundal, aku akan membunuhmu, aku akan mencincangmu. Keparat kau. Siaukat tertawa gembira. Dia girang melihat jurus pertamanya sudah berhasil mengenai lawan, meskipun tak melukai. Maka melihat golok hitam menghambur lagi dengan golok diputar cepat dia pun berkelit dan mainkan jurus kedua dan ketiga, Heng Hun Pouh dan Bu Tiong Bo An Seng, menotolkan ranting dan membuat gerakan bagai bintang menari-nari. Dan begitu mereka bergebrak tiba-tiba keduanya sudah saling serang dengan sengit, terutama si golok hitam. Sendiri yang berkali-kali luput bacokannya dikelit lawan yang lincah. Dan Siaukat yang tertawa melihat tiga jurus ilmu silatnya ternyata dapat dipakai menghadapi si golok hitam sudah terkekeh gembira mainkan rantingnya. Tapi Siaukat tiba-tiba tersentak. Golok hitam merubah gerakannya, berpusing dan memutari dirinya sambil bergulingan, tangan kiri mulai melancarkan pukulan-pukulan keras mengiringi serangan golok. Dan bingung serta belum banyak pengalaman tentang sebuah pertandingan tahu-tahu dadanya menerima tinju si golok hitam ketika dialengah, baru saja memandang si kakek tua untuk em itu petunjuk. Dan Siaukat yang roboh terbanting oleh pukulan ini tiba-tiba melihat lawannya mengangkat golok dibacokan ke leharnya. Bocah hina, mampuslah tanda seru. Siaukat mencelos. Dia terang tak berani menangkis dengan rantingnya, senjata lemah yang tentu putus di babat golok. Tapi Kun Seng yang tersenyum melihat ini mendadak berseru, Siaukat, pergunakan getaran sinkangmu. Kenapa begitu tolong mengelak saja? Salurkan tenaga di lengan, tarik hawa dari pusar dan tangkis golok itu dengan rantingmu tanda seru. Siaukat tertegun. Dia tak jadi mengelak, sedikit bingung oleh seruan itu. Tapi percaya pada kakek ini dan golok juga sudah dekat dengan tubuhnya. Tiba-tiba bocah ini menarik nafas dan menggerakkan ranting menangkis, sekuat tenaga begitu hawa sakti bergetar di lengannya, menurut perintah jalan pikirannya. Dan begitu ranting bertemu golok tahu-tahu terdengar suara keras ketika golok mental keras. Tapi ranting di tangan Siaukat patah dua potong di babat senjata si golok hitam. Krak! Siaukat tertegun. Dia heran rantingnya dapat menolak golok di tangan lawan, seakan ranting di tangannya itu berubah seperti toya baja. Tapi bahwa rantingnya patah dan tak kuat juga menerima golok di tangan lawan secepat kilat dia menggulingkan tubuh ketika golok hitam memekik dan membacokan goloknya, kembali menubruk pada saat dia tak memegang senjata. Brett Siaukat mencelos kaget. Dia masih tak dapat menyelamatkan diri sepenuhnya. Baju dipundak berikut sedikit kulit robek menerima bacokan, kalah cepat. Dan sementara dia melompat bangun dengan muka pucat tahu-tahu si golok hitam kembali mengejar dengan senjata diangkat ke atas membelah kepalanya. Bocah siluman, aku akan membunuhmu sekarang tanda seru. Siaukat terbelalak ngeri. Dia tak ada kesempatan mengelak. Baru bangun, mana bisa menghindar. Tapi sementara dia bagai orang bingung menghadapi serangan ganas ini mendadak kakek kun mendorongkan lengannya. Anak bodoh, jangan domblong begitu. Kemarilah tanda seru. Siaukat tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Dia merasa disedot ke belakang, ditarik tenaga tak nampak yang meluncur dari lengan kakek kun. Lalu begitu dia terkesima tahu-tahu golok di tangan lawan sudah menghajar batu di depannya, luput mengenai dirinya karena dia sudah terbang ke belakang, disedot singkang mujijat si lelaki tua. Ah kau bodoh, Siaukat! Orang bertanding tak boleh bengong. Siaukat tertegun. Dia terbelalak melihat bacokan si golok hitam yang dasyat menimpa batu, belah jadi dua seperti orang membacok agar-agar. Dan sementara kepala rampok itu menjerit penuh kecewa karena sasarannya luput dan marah-marah tiba-tiba kakek kun menepuk punda anak ini dan menyisipkan sebuah golok, tertawa sambil mendorong anak itu. Sekarang maju kembali, Siaukat! Pakai golok ini dan robohkan lawanmu tanda seru. Siaukat menyeringai. Sekarang dia sadar dan besar hati oleh pertolongan kakek itu, yang ternyata mampu menyelamatkannya dan tak membiarkan dia celaka di tangan musuh. Maka tertawa dan tersenyum lebar oleh kenyataan ini tiba-tiba Siaukat melompat maju dan membolang-balingkan goloknya. Golok hitam, sekarang aku tak akan memberimu ampun. Kita berdua sama-sama bersenjata tajam. Laki-laki itu sudah menggereng. Dia melihat anak itu disedot si kakek tua, luput menermah serangan goloknya dan kini maju dengan sebatang golok pula. Maka marah dan gusar oleh semuanya itu mendadak laki-laki ini menenang ke depan dengan golok diputar cepat, mengaung bagai lebah mencari madu. Bocah setan, kau yang tak akan kuberi ampun. Mampuslah. Tanda seru. Siaukat berjungkir balik. Dia langsung mulai mengulang kembali jurus pertama titi EOI seng itu, menggerakkan golok menangkis dan balas menyerang, sekaligus mengerahkan pula getaran sinkangnya itu untuk memperkuat cekalan golok. Dan begitu dia menangkis sambil mainkan ilmu silatnya dengan besar hati karena renting sudah diganti golok tiba-tiba lawan berteriak kaget ketika senjatanya mental ke belakang, membentur tenaga dasyat yang tiba-tiba muncul di lengan anak itu. Terang. Ah tanda seru golok hitam terkesiap. Dia melengking tinggi oleh gebrakan yang mengejutkan ini, tak tahu dari mana anak itu mendapatkan tenaganya yang demikian hebat luar biasa. Tapi meraung dan memekik penuh kemarahan tiba-tiba kepala rambok ini telah menghujani tubuh lawannya dengan serangan gencar. Bertubi-tubi dia menyerang anak itu, kiri kanan muka dan belakang. Bahkan bergulingan pula seperti caranya tadi, mengharap anak itu lingung menghadapi tingkahnya. Tapi golok hitam yang tak mengetahui apa yang terjadi pada anak ini tiba-tiba dibuat kaget dan melongo. Siowkat tiba-tiba saja seperti harimau tumbuh sayap. Mampu mengimbangi dan menangkis semua bacokannya, bahkan mengelak dan menyerang ganas, memutar golok dan bertubi-tubi mematuk tubuhnya, lebih gesit dan cekatan dibanding tadi, ketika memegang ranting. Dan golok hitam yang mengeluh melihat perubahan itu tiba-tiba pucat mukanya ketika tangkisan-tangkisan anak itu kian lama kian membuat lengannya kesakitan, tergetar pedas. Hampir melumpuhkan. Dan ketika dia terbelalak dan mundur-mundur oleh serangan anak laki-laki ini mendadak kepala rampok itu sudah terdesak hebat dan menjerit-jerit. Marah tapi juga gentar. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada pertempuran ini? Sederhana saja. Kisahnya dimulai dari rasa kurang percaya diri, karena ketika si Yaukat masih memegang ranting dan belum tahu kehebatan ilmu esilat kakek itu dia merasa was-was dan kurang tenang. Bagaimanapun si Yaukat belum pernah mempelajari ilmu silat. Kecuali ilmu pernapasan, Iwakang, yang didapatnya dari Bu Beng Siansu. Maka begitu mendapat warisan ilmu silat yang banyaknya hanya tiga jurus dan baru pertama kali itu dia bertandingmi lawan seorang kepala rampok yang tinggi besar dan menyeramkan mukanya mau tak mau. Anak ini tergetar juga kecut. Dia menghadapi lawannya yang buas, setelah rantingnya patah. Tapi si Yaukat tiba-tiba gembira. Dia melihat kakek kun tak membiarkannya celaka di tangan lawan. Berarti kakek itu akan selalu menyelamatkannya setiap di dalam bahaya. Maka mendengar kakek itu menyuruhnya maju kembali dan membekalinya dengan sebuah golok sebagai pengganti ranting yang patah tiba-tiba si Yaukat bangkit semangatnya dan besar hati. Dia maju dengan kepercayaan penuh. Yakin tak akan terbunuh karena kakek kun akan membantunya setiap saat. Dan girang serta pulih kembali kepercayaannya yang mengebu-gebu si Yaukat tiba-tiba menjadi garang dan mantap sepak terjangnya. Hal ini membuat gejolak tenaga saktinya bangkit, tak terkendali, didorong oleh semangat yang meluap dan rasa besar hati yang berlebih-lebihan. Maka begitu dia menyambut dan balas menyerang semua bacokan si golek hitam tiba-tiba si Yaukat telah mainkan tiga jurus ilmu esilatnya dengan begitu baik dan sempurna. Satu hal yang belum tentu dapat dilakukannya dalam keadaan kecil hati. Dan begitu dia mainkan tiga jurus ilmu esilat ini dengan penuh kepercayaan diri yang berlebih-lebihan mendadak tenaganya berlipat ganda sampai sepuluh kali banyaknya. Tentu saja golok hitam terkejut. Dia tak tahu kenapa tenaga anak laki-laki ini sekonyong-konyong seperti orang kesetanan. Hebat dan membuat lenganya kian pedih dan kesakitan setiap kali ditangkis. Bahkan telapaknya mulai lecet-lecet. Dan ketika dia semakin terdesak dan mundur-mundur oleh serangan anak laki-laki itu mendadak golok si Yaukat. Memercik kesegenap tubuhnya dalam jurus terakhir. Butiong Hoan Seng, atau bintang bertaburan di balik kabut. Golok tengik, robohlah tanda seru. Laki-laki ini menggigit bibirnya. Dia dimaki golok tengik, bukan golok hitam. Dan melihat anak itu menggerakkan polok demikian rupa hingga mengaburkan pandangan. Karena ujung golok tiba-tiba memercik kesana kemari menghujani tubuhnya. Tiba-tiba kepala rampok ini bingung. Dia tak tahu harus menangkis kemana. Maka, nekat dan bingung oleh serangan bintang bertaburan itu mendadak. Dia memutar goloknya dengan ngaur, sebisa dia melindungi diri. Dan begitu membentur golok di tangan siowkat yang berhamburan dari segala penjuru mendadak kepala rampok ini berteriak ketika goloknya patah, tak kuat bertemu tenaga siowkat yang luar biasa. Lalu sementara dia terpekik dan golok lepas dari tangannya tahu-tahu golok di tangan anak laki-laki itu sudah menyambar dan membabat lengannya. Kerat tanda seru. Golok hitam terpelanting roboh. Pangkal lengannya terkuak lebar, bahkan sebagian dada kirinya juga terluka, mengucurkan darah yang menyemprot segar. Dan golok hitam yang kaget oleh gebrakan terakhir ini tiba-tiba sudah ditodong ujung golok yang menempel di kulit leharnya. Kau masih tak menyerah. Golok tengik. Laki-laki ini tertegun. Sekarang dia sadar bahwa lawan yang dihadapinya itu bukan anak sembarangan. Tapi pura-pura mengeluh dan melirik ke kanan dia memberi kedipan pada anak buahnya, menyuruh mereka maju membokong. Tapi baru anak buahnya melompat maju tiba-tiba kakek kun tertawa dan menggerakkan jarinya. 50 kerikil hitam disentilkan bergantian, cepat sekali. Dan begitu sinar hitam menyambar anak buah kepala rampok itu mendadak. Semuanya mengeluh dan terguling roboh. Tertotok oleh kerikil yang disambitkan kakek ini. Haha, kau ingin memerintahkan anak buahmu maju mengeroyok. Golok hitam? Kau masih tak menerima kekalahanmu dan minta dibunuh. Golok hitam terkejut. Dia melihat anak buahnya sudah roboh bergelimpangan, tak satu pun berdaya. Semuanya ditotok roboh oleh kakek tua itu. Dan sadar bahwa kakek ini seorang sakti yang luar biasa ilmu kepandainya tiba-tiba kepala rampok ini gentar dan ketakutan bukan main. Ah ampun, ampunkan aku, orang tua. Sungguh mata kubut tak mengetahui siapa adanya kau. Siapakah kau dan siau hiap, pendekar cilik, ini? Golok hitam menjatuhkan diri berlutut, gemetaran dan pucat mukanya. Dengan peluh membasai dai. Tapi kakek kun yang sudah melayang mendekati kepala rampok ini tiba-tiba bersikap bengis. Golok hitam, tak perlu kau tahu siapa aku. Kami terlalu besar untuk memperkenalkan nama kepadamu. Sekarang apa yang kau minta? Golok hitam menggigil, aku mohon ampun. Lotai hiap, aku mohon ampun dan tak akan mengulangi lagi perbuatanku. Hektometer, sedemikian mudah caranya? Kau ingin senak itu? Laki-laki ini ketakutan. Aku, aku mohon keringanan. Lotai hiap, boleh kau hukum aku tapi jangan dibunuh. Kalau begitu apa yang kau kehendaki? Kau bebaskan aku, dan sebagai gantinya biarlah aku mencokel sebelah metu untuk menerima hukuman ini. Sebelum kakek kun menjawab atau menolak tiba-tiba golok hitam menggerakkan tangannya. Dia mencokel metu kirinya, menusuki dengan dua jari terunjuk dan tengah. Lalu, begitu menarik dan menjerit perlahan tahu-tahu kepala rampok ini telah mengeluarkan biji matanya di telapak tangan, buta sebelah. Dan begitu dia menjerit dengan muka berlepotan darah tiba-tiba kepala rampok ini telah terguling roboh. Pingsan. Siawkat dan kun seng tertegun. Siawkat terbelalak, merasa ngeri. Tapi kakek kun yang menyeringai dingin mendadak mengayunkan kaki menendang tubuh si golok hitam itu. Dia tampaknya tenang-tenang saja, bersikap acuh melihat kebutaan orang. Lalu membebaskan 50 orang anak buah kepala rampok ini dengan sambitan keriklah hitamnya kakek itu membentak, tikus-tikus busuk, bahwa pemimpin kalian ini enyah dari sini. Jangan mengulang kembali memasuki dusun lo. Para rampok bangkit berdiri. Mereka menggigil, ketakutan sekali melihat kehebatan kakek dan anak laki-laki itu. Namun menganggukan kepala dengan tubuh gemetaran mereka sudah menerima dan membawa lari pemimpin mereka, menaiki kuda yang sudah sehat kembali dan lintang pukang bagai dikejar setan. Sementara si Yaukat yang masih terkesima oleh semuanya ini tiba-tiba melihat banyak orang muncul dari dalam hutan, di belakang dusun. Kuntai Hiap, terima kasih, kau orang tua sungguh hebat sekali tanda seru. Si Yaukat tertegun. Dia melihat puluhan orang berlari-lari menghampiri mereka, laki-laki dan wanita. Penduduk dusun lo yang tadi menyingkir bersembunyi. Dan begitu mereka bersorak sambil menghambur maju tahu-tahu mereka semua sudah menjatuhkan diri berlutut dipimpin seorang laki-laki kurus yang agaknya kepala dusun. Kuntai Hiap, terima kasih. Kami sungguh lega gerombolan golok hitam telah kau usir tanda seru. Tapi kakek kun menyeringai. Dia memberi isyarat agar si Yaukat mendekat, lalu menyambar anak ini dan menjejakan kakinya. Tiba-tiba kakek itu melompati kepala semua orang, lenyap sambil berseru. Lo cungcu, tak perlu berterima kasih. Itu sudah merupakan kewajiban kami. Kepala dusun terkejut. Dia melihat kakek itu tahu-tahu sudah kabur jauh, terbang melewati belakang dusun. Dan begitu bayangan orang lenyap meninggalkan suaranya yang serak terkekeh otomatis semua orang bangkit berdiri. Mereka juga terkejut, heran dan kaget melihat kakek ini dapat melampaui kepala demikian banyak orang. Bagai terbang saja. Dan sementara mereka bengong dan menjublak bagai orang terpukau tiba-tiba kepala dusun sudah berseru kepada mereka. Saudara-saudara, kakek itu bukan manusia. Dia dewa penjaga hutan tanda seru. Semua orang ribut. Mereka spontan menyambut teriakan kepala dusun ini, karena datang dan perginya kakek itu memang berusai dari dalam hutan, di belakang dusun mereka. Maka begitu mengiakan dan berteriak menimpali seruan lo cungcu ini tiba-tiba semua orang menghambur ke belakang dusun dan berlari ke mulut hutan. Tapi kakek kun tak tampak bayangannya lagi. Kakek itu juga sudah tak terdengar suaranya, lenyap tak meninggalkan jejak entah kemana. Dan penduduk dusun yang ramai-ramai memburu ke tempat ini akhirnya mengucap termakasih sambil menjatuhkan diri berlutut. Mereka tak tahu bagaimana harus bersikap kepada dewa penjaga hutan itu, menyampaikan ucapan syukurnya dan terima kasih yang mendalam. Bebas dari gangguan si golok hitam. Maka, ketika lo cungcu mengusulkan agar memberi sesaji di mulut hutan dan malamnya mengadakan upacara keagamaan di tempat itu segera semua orang bangkit berdiri menyatakan setuju. Mereka tak ada yang menolak, malamnya ramai-ramai di tempat itu. Dan begitu semua orang selamatan di mulut hutan segeralah dusun ini menjadi ramai seperti pasar malam. Sesungguhnya, siapa kakek yang mengusir gerombolan golok hitam dari dusun lo itu? Dan kenapa dia mengincar benar Bu Beng Xiaokat untuk dijadikan muridnya? Bagi para pembaca yang telah mengikuti kisah pendekar kepala batu tentu mengenal kakek ini. Tak asing lagi begitu dah menyebut namanya Kun Seng. Karena, siapa tak mengenal tokoh itu dalam kisah pendekar kepala batu? Sebab dialah sesungguhnya si jago pedang itu. Pendekar sejati dari pegunungan Kun Lun, jago pedang tanpa tanding yang berjuluk Bu Tiong Kiam, Si pedang dalam kabut, orang yang justru dicari-cari Bu Beng Xiaokat. Maka aneh dan menggelikan kalau melihat bahwa Xiaokat justru mencari-cari pendekar pedang ini. Tak tahu betapa sesungguhnya orang yang diacari berada di sampingnya. Kakek Kun yang memang merahasiakan dirinya itu, menyembunyikan julukan hingga Xiaokat tak tahu. Kalau begitu, kenapa kakek ini menyembunyikan keadaannya terhadap anak itu? Apa yang dimaksud? Sesungguhnya memang ada hal-hal yang dirahasiakan. Persoalan yang tidak boleh terburu-buru diberitahu. Karena kalau Xiaokat mengetahui bahwa Kun Seng adalah si jago pedang itu mungkin ada perubahan yang terjadi pada diri anak ini. Seperti diketahui, beberapa tahun yang lalu pendekar ini mengalami musibah. Maksud perjodohan putranya dengan keluarga Chiok Tau Tai Hiap berantakan. Artinya, perjodohan itu gagal gara para putranya yang bernama Kun Bog Adamein dengan gadis lain, malah tiga orang sekaligus, kakak beradik Sam Hek BKWI yang menjadi pembantu-pembantu ketua gelang berdarah. Dan karena putranya itu memang masih hijau dan belum berpengalaman maka putranya itu terperangkap permainan orang-orang gelang berdarah, terjebak dan akhirnya tewas dengan menyedihkan pada saat mengetahui dirinya tertipu. Tapi jago pedang ini menyadari keadaan. Dia tahu pihaknya yang bersalah. Artinya putranya itulah yang menjadi gara-gara dan korban dari tipu muslihat orang jahat. Yakni ketua gelang berdarah itu. Tapi karena ketua gelang berdarah sendiri tewas dan tidak ada lagi tentu saja dia tak dapat menuntut pertanggung jawaban dari Biang Keladi yang membuat cita-citanya berantakan. Hancur total maksud hatinya untuk berbesan dengan Coktau Taihiap, pendekar kepala batu yang terkenal keras namu walihei itu. Tapi pendekar pedang ini tak menyesali apa yang sudah terjadi. Dia cukup bijaksana untuk melihat kenyataan bahwa bagaimanapun juga dia ikut bersalah, sebagai orang tua kurang kontrol terhadap anak sendiri. Maka melihat semuanya berakhir dengan demikian pahit pendekar ini pun kembali pulang ke Kunlun. Untuk beberapa lama dia mengasingkan diri, tak muncul selama dua tahun, bertapa dan menenangkan guncangan batinnya yang terpukul hebat karena bagaimanapun juga kematian Kunbok yang merupakan satu-satunya keturunan baginya terlalu hebat baginya. Maka, berhasil menenangkan diri di tempat persembunyiannya suatu hari pendekar ini merenung. Dia berpikir, apa yang harus dilakukannya sekarang? Tetap tinggal di pegunungan itu sampai tua? Atau dia harus turun melaksanakan tugas-tugas seorang pendekar dalam membela yang lemah menentang yang lalim? Untuk sejenak pendekar ini tersenyum pahit. Sebenarnya dia enggan turun gunung, kecewa terhadap nasibnya yang buruk. Karena setelah kematian putra tunggalnya yang merupakan satu-satunya keturunan itu pendekar ini menjadi hambar menghadapi hidup. Dia masih tertekan teringat semuanya itu, meskipun dia dapat mengendalikan diri menghadapi kenyataan ini. Tapi ketika pagi itu dia menimbang-nimbang apa yang akan dilakukannya tiba-tiba wajah pendekar ini berseri ketika mendadak seorang wanita dusun lewat di depannya, itulah Bwee Kiyok, gadis manis di kaki gunung, gadis yang selama ini membantu menyiapkan makanannya selama dua tahun. Maka, begitu melihat Bwee Kiyok muncul di situ tiba-tiba terbersih di pikiran pendekar ini untuk, ah, kawin lagi. Mendadak muka pendekar ini merah. Dia berdebar bagai jejaka melihat kekasih barunya, terbelalak dan ragu-ragu memandang gadis itu yang sudah memasuki tempatnya, membawa dua rantang makanan yang mengepul panas. Dan melihat gadis itu sudah memasuki tempatnya sementara dia masih bengong memandang Bwee Kiyok. Tiba-tiba gadis itu menegur, Lociampu apa yang kau lihat? Kenapa kau bengong memandangku? Pendekar ini terkejut. Dia sadar oleh sikapnya, tergetar oleh suara yang nyaring merdu itu, suara seorang gadis yang murni dan pulos. Maka gugup dan merah oleh teguran ini tiba-tiba pendekar itu bangkit berdiri. Bwee Kiyok, kau makan saja makanan itu. Aku hari ini ingin berpuasa. Bwee Kiyok tertegun. Kenapa tidak bilang kemarin, Lociampu? Aku masak kesenanganku hari ini, kuah suike dan dadar telur. Ah, tapi hari ini aku ingin menenteramkan pikiran, Bwee Kiyok. Aku gelisah membaca pikiranku sendiri. Bwee Kiyok tersenyum. Ia meletakkan makanan itu, lalu menghadapi laki-laki tua ini gadis itu bertanya ulang, Jadi kau benar-benar tidak ingin makan, Lociampu? Kalau begitu besok saja? Ya, besok saja. Bwee Kiyok. Kau ambil makanan itu dan pulanglah. Bwee Kiyok mengangguk. Ia terpaksa membawa kembali masakan itu, memutar tubuh dan melangkah pergi. Tapi belum sampai di pintu keluar mendadak pendekar itu memanggilnya, Bwee Kiyok, bolehkah ku tanya sebuah hal kepadamu? Gadis ini terhenti, heran tampaknya. Tentang apa, Lociampu? Apa yang ingin kau tanyakan? Hektometer, sesuatu yang bersifat pribadi, Bwee Kiyok. Bolehkah ku tanya ini? Bwee Kiyok tersenyum. Aku tak mempunyai urusan pribadi, Lociampu. Kau boleh tanya apa saja kepadaku? Hektometer, betulkah ya? Kalau begitu, pendekar ini tersendat, menelan ludah. Kau tidak akan marah mendengar pertanyaan ini? Gadis itu tersenyum manis, bersinar-sinar matanya memandang pendekar ini. Kenapa aku harus marah, Lociampu? Bukankah kita sudah seperti keluarga sendiri? Jago pedang itu tergetar. Dia tertusuk oleh kata-kata seperti keluarga sendiri ini, pernyataan yang diucapkan dari bibir mungil perawan dusun itu tanpa maksud-maksud tertentu. Tapi mengeraskan sikap dan tersenyum pahit, dia pun mengangguk, mencoba menenteramkan hati. Ya, justru itulah aku berani bertanya, Bwee Kiyok. Tapi kalau kau marah boleh kau tak usah kembali kemari lagi? Bwee Kiyok tertawa kecil. Lociampu, kau tampaknya serius sekali. Apa sih yang hendak kau tanyakan? Hektometer, persoalan pribadimu, Bwee Kiyok. Ya ini apakah kau sudah mempunyai kekasih atau calon suami pendamping hidupmu? Bwee Kiyok terkejut. Apa, lociampu? Kekasih? Ya, itu yang ingin ku tanyakan, Bwee Kiyok. Tapi maaf kalau pertanyaan ini menyinggung hatimu. Perawan dusun itu tertegun, ia tampaknya tak menyangka sama sekali pertanyaan itu, seketika merah mukanya dan cepat menunduk. Tapi tersenyum malu tiba-tiba ia memutar tubuh dan berlari keluar, terkekeh ditahan sambil menjawab, Lociampu, pertanyaanmu aneh. Aku tak mempunyai kekasih atau memikirkan kekasih, untuk apa bertanya ini? Jago pedang itu ganti tertegun. Dia sendiri berubah mukanya, terbelalak melihat perawan dusun itu berlari cepat turun gunung, lenyap meninggalkan kekehnya yang manis memikat. Tapi menarik nafas dan tersenyum lebar tiba-tiba pendekar ini merasa lega. Ada suatu perasaan puas di hatinya. Perasaan gembira yang menyelingap panah di sanubarinya yang paling dalam. Maka menyeringai dan tersenyum girang tiba-tiba pendekar itu melompat dan mengawasi bayangan Bwee Kiyok. Tapi gadis dusun itu sudah lenyap. Jago pedang ini tak mengejar, sekedar mengawasi dan menarik kesimpulan dan apa yang baru saja mereka bicarakan. Lalu kembali masuk dan menenangkan debaran jantungnya yang bergetar pendekar ini sudah duduk bersilah di atas sebuah batu hitam. Tapi celaka. Dialog sejenak itu ternyata membuatnya gelisah, tak dapat tenang mengonsentrasikan diri. Dan ketika semalam suntuk dia gundah oleh bayangan gadis dusun itu dan tak dapat menenangkan diri Akhirnya Bwee Kiyok muncul kembali pada keesokan harinya membawa sarapan pagi. Loh Ciam Pua, kau sudah lapar, bukan? Pendekar ini tertegun. Aku melanjutkan puas aku, Bwee Kiyok. Kau bawalah kembali makanan itu dan biarkan aku sendiri. Bwee Kiyok terkejut. Ah, kenapa begitu, Loh Ciam Pua? Kenapa tidak kemarin juga kau memberitahu kepadaku? Kun Seng menarik nafas, maafkan aku, Bwee Kiyok. Aku tak dapat menenangkan diriku semalam. Aku gelisah. Gadis ini cemberut. Kalau begitu besok aku kembali, Loh Ciam Pua. Ya, tapi ketika Bwee Kiyok kembali untuk yang ketiga kalinya kembali pendekar ini menolak untuk makan. Ah, apa-apaan ini, Loh Ciam Pua? Kenapa tak bilang kemarin Bwee Kiyok marah, cemberut mulutnya dan memandang penuh selidik muka pendekar itu. Tapi Kun Seng yang menarik nafas tiba-tiba membalikkan tubuh, penuh sesal dan tidak enak. Maafkan aku, Bwee Kiyok. Aku gelisah selama tiga hari ini. Biarlah kau pulang saja dan tak usah mengantarkan makanan lagi untukku. Bwee Kiyok membelalakan mata, melangkah maju. Loh Ciam Pua, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa sikapmu akhir-akhir ini aneh sekali? Pendekar ini mengangkat bahu berat sekali. Aku dihantui perasaan takut, Bwee Kiyok. Perasaan yang selama tiga hari ini tiba-tiba muncul secara mendadak. Hektometer soal apa, Loh Ciam Pua? Apa yang kau takuti? Bukankah kau pendekar pedang tanpa tanding? Laki-laki ini menyeringai. Justeru itulah, Bwee Kiyok. Aku, ah sudahlah, tak usah ku ceritakan ini karena membuat malu aku saja. Kau pergilah, Bwee Kiyok. Kau pergilah yang jauh dariku karena mungkin aku segera akan turun gunung. Bwee Kiyok mengeluarkan seruan tertahan, kaget. Loh Ciam Pua, kau akan meninggalkan aku? Ya, aku gelisah di sini. Bwee Kiyok. Aku ingin menghibur hatiku di luar. Bwee Kiyok tiba-tiba terisak, meletakkan rantangnya. Loh Ciam Pua, apa sebenarnya yang membuatmu gelisah? Bolehkah aku tahu? Hektometer, aku malu mengatakannya, Bwee Kiyok. Kurasa tak enak sekali aku menceritakan ini kepadamu. Tapi kita sudah seperti keluarga sendiri, Loh Ciam Pua. Aku sudah biasa mendengar dan melihat nasibmu yang buruk. Ya, tapi ini persoalan pribadi, Bwee Kiyok. Aku, ah sudahlah, aku malu mengatakannya. Bwee Kiyok tiba-tiba melangkah maju, menggigil gemetar memandang pendekar ini dengan matanya yang bening basah. Lalu bertanya dengan bibir gemetar dan lirih dia mengeluarkan suara sambil menunduk, Loh Ciam Pua, tidak berhakah aku bertanya urusan pribadimu. Bukankah dua hari yang lalu kau juga pernah bertanya urusan pribadiku? Pendekar ini tertegun. Dia melihat gadis itu tiba-tiba mengucurkan air matanya dengan deras, menggigit bibir dan menahan-nahan diri agar tidak terseduh-seduh. Maka terharu dan terpukul oleh pertanyaan ini terpaksa Kun Seng menyentuh pundak gadis itu dan berkata, Sebenarnya aku berat menjawab, Bwee Kiyok. Tapi karena pertanyaanmu betul dan aku tak dapat membantah baiklah ku katakan apa sesungguhnya yang membuat aku gelisah. Kau duduklah, kita bicara baik-baik. Lalu menuntun gadis itu yang mengusap air matanya segera pendekar ini menyatakan isi hatinya, agak tersendat namun sungguh-sungguh. Sebenarnya aku ingin kawin, Bwee Kiyok. Karena semenjak keturunanku satu-satunya tewas aku menjadi hambar menghadapi hidup. Aku kecewa terhadap nasibku sendiri. Aku menyesal bahwa mendiam puteraku melakukan kesalahan tak berampun hingga mengorbankan dirinya sendiri. Kini aku tak mempunyai keturunan. Aku tiba-tiba takut bahwa ilmu kepandayan yang kumiliki satu-satunya tak mendapat ahli waris. Bwee Kiyok tertegun. Jadi itu yang membuatmu gelisah, Loh Chiampun? Ya. Dan, dan. Kenapa, Bwee Kiyok? Kau sudah mempunyai calon istrimu itu, Loh Chiampun? Gadis ini menunduk, bertanya lirih dan tampaknya gemetar ketika menanyakan pertanyaan itu. Dan Kun Seng yang merah mukanya oleh pertanyaan ini tiba-tiba bangkit berdiri. Hektometer, ini yang membuat aku bingung, Bwee Kiyok. Karena justeru kau lah yang kuharapkan. Bwee Kiyok terkejut. Apa, Loh Chiampun? Ya, aku ingin berterus terang, Bwee Kiyok. Bahwa wanita yang kuharap untuk menjadi istriku adalah kau. Ahatan dasar Bwee Kiyok terpekik, menjerit lirih. Lalu bangkit berdiri dan terseduh-seduh mendadak gadis ini memutar tubuh keluar gua. Tentu saja pendekar pedang ini terperanjat. Dia menyesal mengatakan itu semuanya, tapi melihat gadis itu berlari turus gunung dan tidak menjawab pernyataannya tiba-tiba pendekar ini tersenyum pahit. Dia merasa dirinya tak tahu diri, bagai bandot tua yang sengaja mencari daun muda. Maka melihat Bwee Kiyok tampaknya marah dan tersinggung oleh pernyataannya tadi tiba-tiba jago pedang ini masuk ke dalam gua. Dia mengambil buntalan, terpukul dan ingin segera pergi dari tempat itu. Sekarang juga. Tapi baru dia membalikan tubuh melangkah keluar sekonyong-konyong terdengar jeritan Bwee Kiyok. Jagot tua ini tersentak kaget. Dia mendengar suara Bwee Kiyok bagai suara orang menghadapi bahaya, maka begitu menjerjakan kaki tiba-tiba pendekar ini sudah berkelebat ke kiri ke asal suara, di mana Bwee Kiyok tadi menjerit. Dan begitu tiba di tempat ini mendadak jago pedang itu tertegun. Dia melihat Bwee Kiyok dirangkul seseorang, laki-laki muda yang dikenalnya sebagai Huat Gi, penduduk dusun di bawah gunung, tetangga Bwee Kiyok. Maka melihat Bwee Kiyok dirangkul dan diciumi laki-laki ini sambil tertawa penuh nafsu tiba-tiba Kun Seng tak dapat mengendalikan diri. Dia sudah menggerakkan kakinya mendekati laki-laki ini, dan begitu jarinya mencengkeram pun tak tahu-tahu dia sudah melempar laki-laki itu yang dibantingnya di atas tanah. Huat Gi, apa yang kau lakukan ini? Pemuda itu terkejut. Dia bangun berdiri dengan muka berubah, kaget melihat pendekar pedang itu muncul di depannya. Tapi tertawa gugut dan menyeringai gentar buru-buru dia menjura di depan jago pedang ini. Maaf aku tak dapat mengendalikan kegiranganku, Kun Tai Hiap. Nenek Bwee Kiyok menerima lamaranku untuk meminang gadis ini tanda seru. Tapi Bwee Kiyok berteriak, Bohong, kau tak tahu malu, huat waku. Nenek dan aku tak tahu apa-apa tentang maksud hatimu itu. Ah, tapi aku baru dari rumahmu, Bwee Kiyok. Aku mendapat izin dan disuruh menyusulmu kemari. Bwee Kiyok membanting kaki. Dia marah sekali, dan menuding pemuda ini dengan macu berapi-api gadis itu bicara, lantang suaranya, Orang si huat, kau sungguh tak tahu malu sekali. Kapan kau menjumpai nenek? Beliau tak ada di rumah, nenek pergi ke kota mencari rempah-rempah. Huat gi terbelalak. Dia jadi bingung dan terkejut oleh seruan itu, sementara kun seng yang tahu apa yang terjadi di sini tiba-tiba sudah menyambar leher baju pemuda itu. Huat gi, kau berani bohong di depanku? Kau berdusa untuk memaksa Bwee Kiyok? Laki-laki ini gemetar. Dia terang tak mampu menjawab, takut dan kenal baik siapa pendekar pedang itu. Maka menjatuhkan diri berlutut dan buru-buru minta maaf dia membenturkan dahinya sementara mata melirik penuh ancaman kepada Bwee Kiyok. Kun tai hiap, ampun. Aku memang berbohong, aku jatuh cinta pada adik Bwee Kiyok ini dan tak dapat mengendalikan diriku tanda seru. Kun seng mengerutkan kening. Dia terpukul oleh kata-kata pemuda itu, yang seakan sebuah cermin bagi dirinya sendiri. Betapa dia juga mencintai Bwee Kiyok, gadis yang patut menjadi anaknya seperti juga pemuda dusun itu. Maka melepas cengkeraman dan mendorong pemuda itu pendekar ini sudah membentak. Baik, sekarang pergilah, orang sihuat. Jangan mengganggu Bwee Kiyok kalau dia tidak suka. Huat Gi segera mengangguk-angguk. Dia ngeloyor pergi, mengucap terima kasih namun dan diam matanya bersinar penuh ancaman kepada Bwee Kiyok. Yang tentu saja menjadi ngeri oleh lirikan berbahaya pemuda itu. Maka ketika Huat Gi pergi meninggalkan mereka dan kun seng melihat darah itu masih berada di situ tiba-tiba pendekar ini menarik nafas, menegur. Bwee Kiyok, ada apa lagi? Kau boleh pergi sekarang. Huat Gi tak akan berani lagi mengganggumu. Tapi Bwee Kiyok tiba-tiba terseduh. Dia melihat buntalan di punggung jago pedang ini, tanda jago pedang itu siap berangkat. Maka mengguguk dan menangis penuh kesedihan. Tiba-tiba gadis ini memutar tubuh dan berlari kembali memasuki gua. Lo ciam pual, kau kejam, kau menyayat hatiku tanda seru. Kun seng tertegun. Lo, apa ini? Maka lompat mengejar gadis itu peudekar ini berseru. Bwee Kiyok, apa maksud kata-katamu itu? Kenapa kau katakan aku kejam padamu? Bwee Kiyok menutupi mukanya di atas batu. Ia semakin terseduh-seduh oleh pertanyaan itu, tak menjawab. Dan sementara kun seng terbelalak melihat semuanya ini tiba-tiba seorang nenek muncul di luar gua. Kun tai hiap, aku ingin bicara denganmu. Pendekar ini tercekat. Dia melihat nenek klui tiba-tiba muncul, nenek dari Bwee Kiyok. Maka terheran melihat nenek itu datang ke tempatnya buru-buru pendekar ini mempersilahkannya masuk. Tapi nenek itu tak mau, ia minta bicara di luar, dan kun seng yang terpaksa mengikuti kehendak nenek ini sudah melayang keluar dengan jantung berdebaran. Dia khawatir ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak enak menimpa dirinya. Tapi melihat nenek itu tersenyum padanya dia pun mengerutkan alis. Wak klui, apa yang hendak kau bicarakan? Bagaimana kau susah payah datang kemari? Nenek itu tersenyum. Aku ingin membicarakan nasib Bwee Kiyok, tai hiap. Harap kita bicara belak-belakan saja. Hektometer, tentang apa? Kelanjutan dari pertanyaanmu, tai hiap. Bahwa sesungguhnya maksud hatimu tidak bertepuk sebelah tangan. Pendekar ini terkejut. Tidak bertepuk sebelah tangan bagaimana, nenek? Apa yang kau maksud? Nenek itu batuk-batuk. Aku mendengar cerita cucuku tentang pernyataanmu dua hari yang lalu, tai hiap. Pertanyaan tentang apakah Bwee Kiyok sudah mempunyai kekasih atau belum. Kau benar bertanya tentang ini, bukan? Jago pedang itu semirat mukanya. Memang benar, nenek. Tapi, tanda petik. Hektometer, aku yang tua mengerti maksudmu, tai hiap. Nenek itu memotong. Bahwa sesungguhnya kau menaksir Bwee Kiyok untuk menjadi istrimu. Begitu, bukan? Kun Seng tertegun. Dan kau tidak bertepuk sebelah tangan, tai hiap. Artinya bahwa diam-diam sebenarnya Bwee Kiyok sudah lama mengagumimu dan sering membicarakannya denganku, nenek itu melanjutkan, mengejutkan pendekar ini yang sama sekali tidak menduga. Lalu terkekeh sambil membetulkan letak tongkatnya nenek Lui menyambung, dan kau tidak perlu kecil hati, tai hiap. Aku tahu bahwa cinta sesungguhnya tidak memandang usia, karena itu Bwee Kiyok tak akan menolakmu jika kau memintanya untuk menjadi istri. Kun Seng tertegun untuk kedua kalinya. Dia terbelalak memandang nenek itu, seakan tak percaya pada apa yang didengar. Tapi ketika nenek Lui tersenyum dan menganggukan kepala padanya memberi persetujuan mendadak pendekar ini bengong. Dia melihat nenek itu sudah memasuki gua, menghampiri cucunya yang masih terseduh-seduh. Lalu begitu ia berbisik dan menghibur hati Seng cucu mendadak Bwee Kiyok menghentikan tangisnya dan mengeluh. Kun Seng tak tahu apa yang dibisikkan nenek ini. Tapi begitu mereka keluar gua dan Bwee Kiyok berjalan menunduk Wak Lui sudah bertanya kepadanya, dan kau tidak akan meninggalkan kami bukan, kun teh hiap? Aku menantimu di rumah, kami butuh pelindung dari gangguan orang macam Wat Gi itu. Pendekar itu mengangguk. Dia masih terpaku oleh cerita nenek itu, belum dapat menjawab. Tapi mengantar keduanya dengan pandang matu bergairah tiba-tiba jago pedang ini. Tersenyum dan girang bukan main. Baik, nek. Aku akan memenuhi permintaanmu tanda seru. Maka ketika malam itu pendekar ini berkunjung ke rumah Bwee Kiyok segalanya pun menjadi beres dan mengembirakan. Bwee Kiyok ternyata menerima maksud hati pendekar itu, tak menolak karena sesungguhnya gadis itu juga mencintai lelaki tua ini secara diam-diam, didorong rasa ibadah dan haru melihat nasib jago pedang itu yang hidup merana tanpa sanak saudara, menduda bertahun-tahun dan kehilangan putera tunggalnya. Maka ketika nenek Klui merestui hubungan ini dan menyambut baik niat pendekar itu segera keduanya menjadi suami istri tak lama kemudian. Bwee Kiyok didorong rasa ibadah dan kasihnya terhadap pendekar ini sementara Kun Seng didorong oleh perasaan takutnya kehilangan turunan. Mengharap dari perawan dusun ini dia dapat memperoleh anak, calon penerus yang akan diwarisi ilmu pedangnya. Tapi setelah setahun menikah dan Bwee Kiyok belum nampak tanda-tanda hamil pendekar ini mulai cemas. Dia mulai gelisah, takut bahwa dia semakin tua dan kasep. Dan ketika pada tahun kedua Bwee Kiyok juga belum menampakkan tanda-tanda kehamilan mulailah pendekar ini mengomel panjang pendek. Dia suka mengeluh, sering memarahi istrinya, sementara Bwee Kiyok yang maklum dengan apa yang diharap Seng suami juga mulai kecil hati. Sering timbul pertanyaan di hati, mandulkah dia? Kenapa belum juga dapat melaksanakan tugas seorang ibu? Maka ketika tahun kedua berlalu dan tahun ketiga mulai mereka tempuh tiba-tiba suatu hari jago pedang ini timbul kemarahannya. Bwee Kiyok, kenapa kau belum berisi juga? Apa usahamu untuk mewujudkan keinginan ini? Bwee Kiyok bingung. Aku tak tahu, suamiku. Aku sendiri sudah berusaha minum jamu atau rempah-rempah dari nenek. Tapi kenapa belum juga ada tanda-tandanya? Bwee Kiyok mulai menangis. Dia sekarang mudah tertusuk, sedih dan gugup menghadapi suaminya yang mudah marah. Kecewa karena maksud hatinya memperoleh keturunan belum terkabul. Maka, ketika hari itu Seng suami kembali bersungut dan tampak tidak puas segera wanita ini bingung dan terisik isat. Aku tak tahu apa sebabnya, suamiku. Tapi yang jelas aku sudah berusaha sekuat mungkin tanda seru. Hektometer, kalau begitu kenapa belum juga hamil? Bwee Kiyok tak menjawab. Istri muda ini lalu berlari masuk ke dalam kamar, menangis dan merasa bersalah sampai mengguguk di atas bantal. Sementara Kun Seng yang agaknya sudah habis sabarnya tiba-tiba menyusul istrinya. Bwee Kiyok, tahun ketiga ini kita harus berusaha sampai berhasil. Kalau tidak, aku akan turun gunung melepas kekecewaanku. Bwee Kiyok semakin sedih. Dia biasanya tak menjawab apabila suaminya sudah marah begitu, pasrah dan takut serta bingung. Maka ketika suaminya keluar sambil membanting pintu istri muda ini pun terseduh-seduh. Ia bingung, juga gugup. Sampai akhirnya ketika nenek Klui muncul dan mengetahui apa yang terjadi segeralah Seng Cucu dihibur. Sebenarnya bukan Kun Seng saja yang mengharap turunan itu. Bwee Kiyok juga, termasuk uak Klui yang ingin membopong cicip dari seorang jago pedang. Tapi ketika tahun itu juga terlewat dan Bwee Kiyok tetap belum mengandung tiba-tiba terjadilah klimaks rumah tangga ini. Kun Seng meninggalkan istrinya, turun gunung sesuai ancamannya dulu. Meninggalkan Bwee Kiyok dan nenek Klui. Dan ketika Isyiri muda itu tahu bahwa Seng suami sudah meninggalkan dirinya maka Bwee Kiyok langsung pingsan. Wanita muda ini tak kuat menghadapi kenyataan itu, terlalu berat dan pedih. Tapi berbareng dengan perginya Seng suami ke tempat yang tak diketahui di mana adanya tiba-tiba sebulan kemudian Bwee Kiyok mengandung. Hati ibu muda ini ingin menjerit. Dia girang tapi juga terpukul, karena persis berita gembira itu sudah diperolehnya Seng suami tak ada lagi di S.I.C-nya. Bwee Kiyok kenal baik tabiat suaminya ini, seorang penyabar dan cukup bijaksana. Tapi mungkin bertubi-tubi diguncang kejadian yang menyesakan batin menjadikan suaminya itu habis sabar dan berubah wataknya, mudah tersinggung dan gampang marah-marah pada istri sendiri. Maka, ketika berita gembira itu tak dapat disalurkan dan Kun Seng sudah meninggalkan rumah Bwee Kiyok tiba-tiba jatuh sakit. Wanita ini hampir saja bunuh diri kalau Wak Lui tidak ada di situ. Tapi untunglah, nenek yang cukup asam garam dunia ini dapat menghibur cucunya. Memberikan nasihat-nasihat dan obat-obatan kepada Bwee Kiyok, menyuruh cucunya itu menjaga kesehatan agar bayi yang dikandung hidup selamat. Kun Tai Hiap tak mungkin meninggalkanmu seumur hidup, Bwee Kiyok. Betapapun dia pasti kembali dan menengokmu. Ingat, dia berasal dari pegunungan ini, demikian nenek Lui memberikan hiburannya, menguatkan hati Seng cucu untuk menahan diri, tak putus asa. Dan Bwee Kiyok yang dapat menerima hiburan ini akhirnya tenang juga, didampingi si nenek yang setia dan baik hati. Tapi kecemasan Bwee Kiyok mulai muncul lagi. Enam bulan sudah suaminya tak kembali, padahal perutnya semakin membesar dan kandungannya semakin menua. Dan ketika sembilan bulan sudah suami yang diharap-harap tak kembali. Juga Bwee Kiyok berada pada puncak kekecewaannya. Ia melahirkan bayi kembar, laki-laki, berjuang melawan maut dan tekanan batin yang berat. Tapi karena pikirannya selalu sedih dan penuh kedukaan tiba-tiba ibu muda yang baru melahirkan bayi kembarnya ini meninggal, kehabisan darah. Tentu saja Wak Lui menggerung-gerung. Nenek tua ini hampir kalap, Matthew gelap oleh kematian cucunya. Tapi mendengar tangi sorok yang melengking tinggi tiba-tiba nenek ini sadar. Itulah dua orang cicitnya, darah keturunan si jago pedang. Maka nenek Lui yang dapat menekan himpitan batinnya segera sadar, membopong dan merawat dua orok yang masih merah itu. Dengan air Matthew bercucuran. Dia mengharap sekali kembalinya jago pedang itu, menyerahkan bukti dari perjuangan cucunya sebelum dia meninggal di grogoti usia. Tapi setelah bertahun-tahun menunggu tanpa hasil akhirnya putus asalah nenek ini. Demikianlah apa yang di alam Ibu E. E. Kiok tak diketahui sama sekali oleh pendekar ini. Dia turun gunung melepas kekecewaan, tak mau kembali karena jengkel kepada istrinya sendiri, yakin bahwa istrinya mandul dan cita-citanya hancur berantakan. Tak dapat mempunyai keturunan. Sementara usianya yang semakin tua dan tua tentu saja membuat pendekar ini malu beristri lagi. Apalagi kalau dengan wanita muda. Ah, mau ditaruh ke mana mukanya itu? Maka Kun Seng habis harapan. Dia digerogoti kekecewaan demi kekecewaan, tekanan batin yang kian menyesukan nafasnya. Dan ketika dia sadar bahwa dia tak dapat lagi membuat keturunan tiba-tiba pendekar ini mulai berubah. Dia mulai suka memperhatikan anak-anak, lelaki terutama, untuk mencari yang cocok dan akan diambil sebagai murid atau anak angkatnya. Tapi karena selama ini apa yang dicari ternyata belum ketemu maka terus saja dia merantau dan menghabiskan masa tuanya dengan sikap yang mulai acuh. Pendekar ini kadang-kadang suka tertawa sendiri, menyeringai, atau tersenyum kecut setiap melihat anak lelaki. Tapi melihat sebagian besar tak mempunyai tulang pendekar dia pun getir dan berjalan terus melangkahkan kakinya. Hingga suatu hari, ketika secara tidak sengaja dia tiba di kuil T.E. Kongbio dan menjumpai siyaungkat tiba-tiba pendekar ini tertegun dan tertarik. Dia melihat anak itu memiliki romen muka yang aneh. Bersinar tapi tersembunyi dalam kabut kedukaan, persis dirinya sendiri yang juga sedang dihimpit derita. Maka melihat siyaungkat dan menyaksikan kegagahan anak itu dalam menghadapi Tok Sim Sian Li dan puteranya dalam persembunyian tiba-tiba pendekar ini tergetar. Itulah bocah yang dicari-cari. Anak yang dia idam-idamkan selama ini. Maka begitu Tok Sim Sian Li merobohkan anak ini dan meninggalkannya pergi tiba-tiba dia pun muncul. Pertama untuk membantu anak itu mengobati lengannya yang patah sedang yang kedua untuk mengenal dari dekat anak siapa bocah ini. Tapi alangkah ranya hati kun seng. Dia mendengar anak itu sebatang kara, dan namanya pun aneh. Siyaungkat, si kerucuk. Maka gembira dan terbahag geli oleh semuanya itu pendekar ini pun menjadi girang luar biasa. Dia sudah menetapkan pilihannya kini, bahwa anak inilah yang cukup mewarisi ilmu kepandainya, pewaris tunggal yang paling tepat yang akan dianggap sebagai anak sendiri. Tapi, ketika siyaungkat menolaknya dan tak mau menjadi murid tiba-tiba kun seng tertegun dan terhenyak. Masihkah nasib sial membayanginya selalu? Masihkah dia mengalami kekecewaan terakhir sebelum ajal? Kun seng tertawa getir. Agaknya alam terlalu buruk baginya. Tak membiarkan sama sekali setetes kebahagiaan pun muncul. Tapi kun seng yang penasaran tak mau kalah begitu saja. Dia melihat anak ini menarik sekali. Wataknya gagah dan pemberani. Apalagi ketika menyatakan niatnya untuk membalas dendam kepada pendekar guru neraka. Wah! Model apa bocah yang satu ini? Menentang pendekar guru neraka tanpa bermodal sebuah kepandain pun? Hampir dia tertawa geli. Siyaungkat dipandangnya semakin aneh, semakin menarik dan semakin membuat dia penasaran untuk mendapatkan anak itu sebagai pewaris tunggal ilmunya. Tapi maklum dia harus berhati-hati menghadapi anak ini, maka kun seng mencoba mengerahkan kesabarannya. Betapapun dia yang butuh, bukan anak itu. Maka kalau dia dapat mengambil sikap sedemikian rupa hingga siyaungkat terpukul perasaannya tentu bocah itu akan sadar. Dan satu-satunya kera menaklukan anak ini adalah dengan taktik halus, selalu bersikap baik pada anak itu dan menekan sebisa mungkin keinginan pribadinya memaksa anak itu menjadi muridnya. Sebab, kalau dia bersikap kasar dan memaksa anak itu menjadi muridnya tentu siyaungkat melawan dan menolaknya habis-habisan. Hal yang tentu membuat dia sakit dan kecewa. Maka, kun seng yang bertekad untuk mendapatkan anak ini dengan kera yang halus sudah memasang strategi yang unik. Dia akan mengikuti kemauan anak itu, apapun yang diminta, termasuk meninggalkan anak itu bila siyaungkat menghendakinya, seperti yang baru saja mereka alami. Di mana siyaungkat kelembah cemara sementara dia tak boleh menguntit lagi, menimbulkan kesan dapat dipercaya oleh si anak. Dan kun seng yang diam-diam kecut membayangkan dia kehilangan anak itu dengan segala pengorbanan tiba-tiba menjadi gembira bukan main ketika mereka bertemu kembali di dusun lo. Ini memang sudah dipercaya kun seng. Laki-laki itu yakin bahwa bagaimanapun juga siyaungkat akan menjadi miliknya, berdasar kepercayaan pada firasat yang dia terima. Getaran-getaran halus dari batin mereka berdua yang dapat ditangkap. Dan jago pedang yang percaya pada getaran-getaran firasatnya ini ternyata tak sia-sia menunggu. Secara kebetulan siyaungkat datang, menghampiri dirinya yang sedang menunggu kedatangan si golok hitam bersama anak buahnya. Para perampok yang akan mengganggu dusun lo itu. Dan kun seng yang girang bahwa dia dapat bertemu kembali dengan anak ini sudah menjadi semakin girang dan gembira mendengar siyaungkat mendapat perintah dari bu Beng Sians untuk mencari dirinya. Tentu saja pendekar pedang ini hampir melonjak gembira. Dia tahu apa yang dikehendaki manusia dewa itu, karena sesungguhnya bu Beng Sians telah bertemu dengannya jauh hari sebelum siyaungkat datang. Kakek dewa yang memberi petunjuk padanya berdasarkan getaran ilmu gaib bahwa seorang anak akan menjadi murid lelaki ini, pewaris tunggal dan pengobat kecewa yang hampir saja memadamkan gairah hidup jago pedang ini. Maka, berdasarkan itu semuanya dan melihat tanda-tandanya mulai muncul kun seng sudah bangkit semangatnya untuk menempel siyaungkat. Tak akan melepaskan anak itu sampai dia dapat menaklukannya dengan kerah halus. Apapun yang terjadi pada dirinya. Dan kun seng yang bergolak rasa gembiranya oleh bantuan bu Beng Sians tiba-tiba maklum apa yang harus dia lakukan. yakni memperlakukan anak ini dengan lembut dan penuh kasih sayang. Hal yang mudah dia lakukan karena dia sendiri sudah lama mendambakan seorang anak laki-laki sebagai pengganti putranya yang tewas itu. Calon penerus ilmu silat pedangnya. Dan kun seng yang sudah mengatur strategi untuk menghadapi bocah ini bersiap-siap mengorbankan segala sesuatunya, membuat semacam kejutan untuk mendobrak kekerasan hati anak itu. Lalu, apa yang sekarang dilakukan jago pedang ini? Mari kita lihat. Pertama tentu saja dia menjadi gembira bahwa siyaungkat mengajaknya mencari bu Tiong Kiam, jago pedang yang bukan lain adalah dirinya sendiri itu. Hal yang membuat dia hampir tertawa. Dan kedua mulai melaksanakan taktiknya. Untuk membuat semacam kejutan bagi anak ini. Karena betapapun juga dia maklum bahwa cepat atau lambat tentu rahasia dirinya bakal ketahuan anak ini, oleh satu dan lain sebab. Maka supaya dia tidak memberikan kesan buruk pada siyaungkat jago pedang ini bersiap-siap untuk menghadapi semua keadaan. Di mana sebisa mungkin dia akan menunjukkan pada anak ini bahwa dia cukup pantas menjadi gurunya. Dan, sore itu ketika mereka sudah jauh meninggalkan dusun lo dan tiba di tepi sebuah sungai akhirnya kakek ini menurunkan siyaungkat sambil tertawa. Siyaungkat, kita berhenti di sini dulu. Capai aku memondongmu bagai seorang bayi. Siyaungkat tersenyum. Kau sendiri yang melakukannya, lo ciampu. Bukan aku yang minta. Ya, betul. Tapi bagaimana kesanmu dengan ilmu silat tiga jurus itu? Ah, hebat, lo ciampu. Aku kagum dan tak mengira dapat merobohkan kepala rampok itu dengan mudah. Kakek ini tertawa. Kau memang minta bukti melulu, siyaungkat. Kenapa tak percaya pada omonganku? Hektometer, itu masih belum, siyaungkat. Karena kalau kau bersenjatakan pedang tentu ilmu silat itu masih jauh lebih bebat lagi. Anak ini terbelalak. Begitukah, lo ciampu? Ya. Bukankah kau buktikan bahwa setelah ranting diganti golok kau dapat bermain lebih mantap, siyaungkat? Kau tidak percaya lagi? Tidak, tidak. Siyaungkat tertawa lebar. Tapi bagaimana ilmu silat rantingmu bisa lebih hebat dimainkan dengan senjata, lo ciampu? Apakah memang mulanya harus mempergunakan senjata? Hektometer, ilmu silat itu memang bermula dari sebatang ranting, siyaungkat. Tapi kalau kita pergunakan golok tentu saja lebih hebat. Apalagi kalau mempergunakan pedang. Kalau begitu ini ilmu pedang? Kun Seng tersenyum, hati-hati menjawab, terserah bagi yang menggunakannya, siyaungkat. Yang jelas ilmu silat itu memang paling sempurna kalau mempergunakan pedang. Hektometer, kalau begitu kau jago pedang, lo ciampu? Ah, siapa bilang? Aku tak membawa pedang, kau tahu itu. Tapi kau bilang ilmu ini paling cocok jika mempergunakan pedang, lo ciampu? Bukankah kalau begitu kau pernah melatihnya dengan pedang? Kun Seng terkejut. Dia tertegun sejenak, kagum oleh kecerdikan anak ini yang dapat merangkai sebuah kesimpulan. Tapi tertawa sambil menggelengkan kepala dia menjawab, itu bukan berarti aku seorang jago pedang, siyaungkat. Karena orang yang melatih pedang belum tentu tak dapat mainkan senjata lain. Anak ini diam. Dan bagi orang persilatan tak ada yang aneh untuk melakukan itu, siyaungkat. Karena setiap orang kau kau biasanya sudah menjadi kebiasaan untuk melatih 18 macam senjata kun Seng melanjutkan, membuat anak ini mengangguk dan akhirnya melempar tubuh di atas tanah. Lo ciampuang, omong-omong ke mana arah yang kita tuju ini? Apakah menuju tempat pendekar pedang itu? Hektometer, tidak salah, siyaungkat. Tapi jangan tergesa-gesa menemui pendekar pedang itu. Sebenarnya apa tujuanmu mencari pendekar ini? Sekedar memenuhi perintah Bu Beng Siansu, lo ciampuang. Katanya disuruh membantu pendekar itu ke gua naga, eh, mencari apa di sana? Tidak tahu, lo ciampuang. Katanya ada sesuatu yang harus dicari di gua itu. Kun Seng tertawa. Siyaungkat, kau aneh. Membantu seseorang tanpa kau ketahui apa yang harus dicari. Kenapa kau menuruti permintaan Bu Beng Siansu ini? Hektometer. Sebagai syarat, lo ciampuang, siyaungkat bersinar matanya. Aku disuruh melaksanakan perintah itu sebelum aku menjadi murid Bu Beng Siansu. Hanya itu saja apanya yang itu saja? Permintaan itu. Apakah Bu Beng Siansu hanya memberimu sebuah permintaan ini? Siyaungkat tiba-tiba bangkit berdiri. Tidak, masih ada satu lagi, lo ciampuang. Dan sekarang aku ingat lalu mengharap penuh gembira pada kakek ini. Siyaungkat tiba-tiba bertanya, lo ciampuang, bisakah kau membantuku untuk hal terakhir ini? Kun Seng tertawa. Siyaungkat, kau terlalu sekali. Permintaan pertama mencari jago pedang itu saja belum kulaksanakan dengan baik. Bagaimana sekarang dihujani permintaan kedua? Apa yang kau perlukan? Anak ini tersenyum. Sebuah tekat teki, lo ciampuang. Bu Beng Siansu memberiku sebuah tekat teki aneh yang tidak kupahami. Hektometer, tekat teki apa itu? Sebuah syair, lo ciampuang. Aku dan Sin Hang mendapat syair aneh ini dari kakek dewa itu. Sin Hang kun Seng terkejut. Kau maksudkan putra pendekar gurun neraka itu? Siyaungkat tertegun. Dia kelepasan bicara tadi, tak sadar menyebutkan nama anak ini. Tapi mengangguk dengan kening berkerut dia terpaksa menjawab, Ya putra pendekar gurun neraka itu, lo ciampuang. Anak sombong yang besar kepala itu. Kun bangkit berdiri. Siyaungkat, boleh kalau ku tahu bagaimana kau bertemu dengan anak itu? Apa yang terjadi pada kalian? Aku bertemu secara kebetulan, lo ciampuang. Dimulai dari munculnya bu beng Xiaocin. Heh, si naga bongkok dari Himalaya itu? Siyaungkat terkejut. Dia melihat kakek ini terbelalak, tampaknya kenal. Maka bertanya heran dia pun memandang kakek itu, Kau kenal kakek ini, lo ciampuang? Dia memang bongkok, tapi julukan sebenarnya aku tak tahu. Aha, kun Seng tertegun. Dia balas memandang anak ini, bengong tapi akhirnya menyeringai kecut. Lalu duduk kembali dengan pantat dibanting kakek ini menghela nafas. Siyaungkat, dia memang si naga bongkok itu. Orangnya liai, aku kenal dia pada 30 tahun yang lalu. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di S ini? Apa yang dia lakukan? Aku tak tahu, lo ciampuang. Tapi yang jelas di bongkok itu yang membawa Sinhong, Hektometer, tentu diculik kakek ini mengerut tuh. Dia belum pernah mempunyai murid, Siyaungkat. Jangan-jangan putra pendekar gurun neraka itu sengaja diculik untuk dijadikan muridnya. Tapi tertawa dengan matuk kosong. Kakek ini melanjutkan, dan si bongkok itu tentu menemui batunya, Siyaungkat. Pendekar sakti itu tentu tak akan membiarkan anaknya diambil orang. Siyaungkat terbelalak. Mungkin saja, lo ciampuang. Tapi yang aneh ialah bu Beng Siyaungjin ternyata dikejar-kejar orang. Siapa? Seorang nenek tua. Kalau tidak salah julukannya Sin Yan Moli. Kun Seng mengeluarkan teruan heran. Nenek itu juga datang? Siyaungkat mengangkat keningnya. Kau juga kenal nenek ini, lo ciampuang. Kun Seng mengangguk, tersenyum hambar. Dan Siyaungkat yang tertegun melihat kakek ini mengenal banyak orang. Keng Ong tiba-tiba juga duduk kembali, mendesah, lo ciampuang. Kau rupanya bukan orang sembarangan. Bagaimana kau tahu begitu banyak orang? Bagaimana kau bisa mengenal bu Beng Siyaungjin dan Sin Yan Moli? Kakek itu tertawa. Aku memang orang Keng Ong, Siyaungkat. Bagaimana tidak kenal nama tokoh-tokoh besar? Tapi Bu Beng Siyaungjin kau bilang bukan orang sini, lo ciampuang. Berarti dia jauh jaraknya dari kita kalau tinggal di Himalaya. Hektometer, tapi kami bertetangga, Siyaungkat. Bagaimana aku tidak kenal bertetangga? Jadi kalau begitu, Siyaungkat terkejut. Kau juga dari Himalaya, lo ciampuang. Kun Seng menjeleng. Tidak, di pegunungan lain. Kalau begitu, Siyaungkat menyambung, mengingat. Ingat. Kau dari pegunungan Kunlun, lo ciampuang. Kau dari tempat ini dan, ah, tahu aku. Kau tentu seorang anggauta partai Kunlun, lo ciampuang kau mungkin anak muridnya atau ketua partai itu sendiri. Kakek ini tersenyum kecut. Aku bukan anggauta partai itu, Siyaungkat ketua Kunlun Pai adalah Pak Mausianjin. Jadi tanda tanya. Kenapa kau mendesaku kakek ini tertawa? Apa perlu memengetahui rahasia diriku? Kau sendiri tak suka rahasiamu diketahui orang lain, Siyaungkat. Ingat tentang sikapmu semula kepadaku. Siyaungkat merah mukanya. Maaf aku kelupaan, lo ciampuang. Tapi entah mengapa tiba-tiba aku tertarik untuk mengetahui siapa sebenarnya kau ini. Kun Seng tersenyum. Dia tenang saja memandang anak ini, dan Siyaungkat yang jengah dipandang orang tiba-tiba kembali pada persoalan semula. Lo ciampuang, kau bisa membantuku memecahkan syair bu Beng Siyaungsu ini. Bagaimana bunyinya tapi mengangkat lengan tiba-tiba kakek ini memotong. Eh coba kau ceritakan dulu bagaimana pertemuanmu dengan bu Beng Siyaungjin itu, Siyaungkat. Aku ingin tahu apa yang akhirnya terjadi. Siyaungkat menunda keinginannya. Dia menceritakan pertemuannya dengan kakek bongkok itu, di mana bu Beng Siyaungjin menjadi gara-gara pertemuannya dengan Sin Hong, disusul munculnya nenek iblis Sin Yan Moli yang menyerang si bongkok untuk merebut Sin Hong. Lalu tiba pada bagian Sin Hong terlempar ke dalam jurang bersama dirinya kakek ini tiba-tiba menarik nafas. Jadi sejak itu kau bertemu bu Beng Siyaungsu, Siyaungkat ya. Dan kau tahu bagaimana kakek itu menolongmu. Wah, mana bisa, lo ciampuang. Kami berdua sama-sama pingsan, tak tahu apa yang terjadi. Lalu bagaimana kau bisa keluar? Dan di mana Sin Hong sekarang? Aku tak tahu di mana anak itu, lo ciampuang. Tapi mungkin saja ketemu si bongkok atau setan lain yang mengganggunya. Dan kau sendiri? Bu Beng Siansu menunjukkan jalan kepada kami, lo ciampuang. Aku keluar melalui petunjuknya ini. Baik, sekarang katakan Syaira itu.